Hah? Masjid ini dulunya peninggalan Belanda? Iya, sebelum jadi masjid, bangunan yang selesai dibangun pada tahun 1912 ini pernah dijadikan sebagai kantor pos Belanda dan kantor jawatan kereta api Belanda. Bahkan, pernah juga jadi kantor Angkatan Laut Jepang, kantor Dinas Perumahan Rakyat, sampai kantor Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara alias MPRS. Masuk ke dalam, kita bisa melihat interior klasik khas Belanda berpadu dengan seni kaligrafi Islam. Sejumlah kaligrafi Arab juga tampak menghiasi dinding masjid yang kokoh. Nah, karena dari awal didirikan tidak dirancang sebagai tempat ibadah, begitu dijadikan masjid, arah Qibla di dalamnya harus dibuat miring 15 derajat lho. Oh iya, ini sudah menjadi gedung yang dilindungi sebagai gedung cagar budaya sejak 1961. Pengen mampir? Lokasinya ada di sebelah stasiun gondang di Jakarta Pusat ya.